Pemirsa selain Pulau Pandan, ada tiga lokasi lain yang terbilang baru terindikasi menjadi pusat peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Tiga tempat tersebut telah dipetakan sebagai zona merah peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Jambi telah memetakan sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi pusat peredaran narkoba di Kota Jambi dan Muar Jambi, yang merupakan basis wilayah pemantauan PNN Kota Jambi. Selain Kampung Pulau Pandan, ada tiga lokasi lain yang terbilang baru, yang kini telah masuk dalam zona merah yang ditetapkan PNN. Tiga lokasi tersebut berada di Desa Danau Kedap dan Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muar Jambi, dan satu lagi di Olak Kemang, seberang Kota Jambi. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, AKBP Agus Setiawan mengatakan, peredaran narkoba di tiga daerah tersebut bisa dibilang sudah hampir menyerupai Kampung Pulau Pandan. AKBP Agus Setiawan menambahkan, tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang masih nekat menggunakan narkoba, terlebih di lokasi zona merah yang akan mendapat perhatian khusus dari PNN. Sehingga kita melaksanakan kegiatan di luar tempat tersebut, mereka mungkin sudah bergerak dan mereka mencari tempat yang lebih luas bagi mereka untuk berusaha. Sehingga ada beberapa titik yang kita katabolikan, sudah rawan lagi, yaitu di Olak Kemang, dan untuk Morai Jambi-nya dan Kedap sampai ke sana itu memang sekarang sudah bahkan seperti yang lebih jauhnya lagi di desa Pulau Kayu Aro, Morai Jambi. Di Bahasa Jaya, Jek TV melaporkan.